Nah pemberitahuan demi keselamatan penerjalanan kereta api pasca perbaikan jembatan akan dilakukan uji pembebanan jembatan Sirahong untuk itu dibatasi hanya kendaraan roda 2 yang diizinkan melintasi jembatan sampai dengan 31 Agustus. Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Youtube channel Mang Ichi, sobat semuanya. Kita akan coba yuk melihat jembatan Sirahong ya. Oke guys, kita sekarang tujuannya kita ke jembatan Sirahong. Kita melihat progresnya setelah beberapa hari, beberapa minggu itu dilakukan perbaikan. Setelah viralnya video yang memperlihatkan kayu-kayu penyangga untuk melintas motor maupun mobilnya itu bolong-bolong, nah segera diperbaiki. Nah menurut informasi, menurut informasi katanya hari ini sudah bisa dilalui tetapi masih tahap uji coba dan hanya untuk golongan kendaraan roda 2 saja. Tidak ada salahnya kita nengok ke sana. Ya karena toh, ini apa ini? Kancil. Karena toh masih sepi nih orderan ojolnya. Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagija. Tentu memerlukan waktu yang sangat panjang dan jarak yang sangat jauh ya. kalau misalkan kerja di Ciamis tinggal di Tasik atau sebaliknya kerja di Tasik tinggal di Ciamis jadi setiap pulang pergi itu memerlukan waktu yang panjang dan jarak juga yang bertambah cukup jauh ya nah kita akan lihat progresnya seperti apa oke sampai sebelah kiri itu samsat ya disini bom bensin nagrak belok kiri guys bom bensin nagrak belok kiri kita coba ya lihat ini sedikit kecil jalannya ya jadi harus tetap hati-hati nah jadi dari jalur utama kalau dari Ciamis itu tepat di persimpangan bom bensin nagrak belok kiri kalau dari arah Tasik belok kanan ya katanya menurut informasi sudah bisa dibuka kalau lihat disini tapi ini ada pengumumannya selebaran-selebaran di media sosial bukan kelebaran apa ya pamflet brosur atau poster atau apa ya di media sosial nah ini kan perempatan jadi kalau ke Cirehom itu lurus ke kiri itu balik lagi bisa ke terminal ke kanan itu nanti keluarnya dari Imbanagara semoga setelah diganti itu jadi awet nanti kita coba lewat ya teman kira-kira bisa tidak nah ini ada pemandangan disini sebelah kiri juga ada ini nih tempat-tempat tempat-tempat nongkrong dan nongki ya kalau sini di atas hanya 2 meter kalau tinggiannya itu hanya 2 meter kalau masuk ke Bonawi guys kita coba lihat disini sudah bisa dilalui atau belum nah jadi belum bisa dilalui ya kalau kita lihat sih sudah bisa disana terus tiasa pak nah disini sudah bisa ya dilalui kita coba pakai motor yuk kita coba jadi masih grajul-grajul guys nah biasanya kan kalau mobil bisa lewat itu ini sudah pakai bantalan ya kanan-kirinya ini belum jadi memang masih diperuntukkan untuk untuk motor saja kayu-kayunya ini bekas kayu-kayunya bekas kalau kita lihat ada yang baru ada yang bekas enak ya kalau dapat kebantalan kiri-kanannya jadi teman hanya untuk motor sementara ini sampai tanggal gandeng-gandeng nah pemberitahuan demi keselamatan penerjalanan kereta api pasca perbaikan jembatan akan dilakukan uji pembebanan jembatan cirahong untuk itu dibatasi hanya kendaraan roda 2 yang diizinkan melintasi jembatan sampai dengan 31 Agustus nah jadi baru hanya bisa roda 2 saja teman sudah bisa ya emang disini bantalannya untuk kanan-kiri belum jadi hanya kendaraan roda 2 saja kemudian 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 Selamat menikmati! Selamat menikmati! Teman harus balik lagi Mobil belum bisa Harus balik lagi Nah, jadi kalau motor masih bisa teman Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!